Membahas deck Reggiebox di era baru dari Lab Informasi Jazz League. It's showtime! Mungkin kita sudah tahu ya dengan deck Reggiebox ini dengan harga murah dan bisa bersaing dengan meta-meta di era sekarang. Dikarenakan memiliki engine yang bernama Reggie Gigas ini dengan ability keariran kurba. Dapat digunakan satu kali pada giraan sendiri jika ada Reggie Rock, Reggie Ice, Reggie Steel, Reggie Reki, dan Reggie Dago di arena sendiri. Pilih paling banyak tiga lembah energi dari Trash sendiri lalu kenakan pada satu Pokemon sendiri. Dengan serangan Ginga Break dengan total kerusakan 150+. Jika Pokemon bertarung lawan adalah Pokemon V-Max kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 150 lagi. Jadi total kerusakan kepada satu V-Max yaitu 300. Bisa ditambahkan dengan sebuah pilihan dan ikat kepala tidak mau kalah. Jadi totalnya menjadi 330 dapat one shoot kepada satu Pokemon V-Max lawan. Selain itu deck Reggiebox ini juga bisa dikategorikan V-Max Box. Makanya dapat bersaing dengan meta-meta di era sekarang. Sayangnya ada beberapa kartu, engine, dan staple yang sudah dikena rotasi. Dan tenang saja di video ini akan memberikan beberapa staple dan engine untuk dapat dimainkan di deck ini. Dan decklistnya sebagai berikut. Ini dia decklist Reggiebox yang sebagian besar terdiri dari energi dasar. Dan disini kita menggunakan 4 transport energi untuk mengambil energi dasar dari deck ke tangan. Untuk Reggie Ice dan Reggie Steel tidak untuk menyerang. Dikarenakan kita hanya untuk memenuhi syarat untuk Reggie Gigas. Alasan lainnya karena tidak ada energi air dan steel di deck tersebut. Pokemon Reggie Eleki untuk membantu menyerang titik lemahnya Origin Palkia V-Star dan Lugia V-Star. Untuk Pokemon Reggie Rock membantu menyerang titik lemahnya Viridon EX dan Arceus V-Star. Selanjutnya Pokemon Reggie Gigas. Terus ditambahkan sabuk pilihan untuk membantu melawan New Fusion V-Max. Selain itu ada beberapa Pokemon dengan Hex V di bawah 160. Kita dapat menggunakan Reggie Draco untuk menyerangnya. Disini juga ada menambahkan kartu Mimi dengan Clara. Supaya kalau misalnya kartu Pokemonnya kebuang atau mati diserang oleh lawan. Ya untuk mengembalikan kartu Pokemonnya ke tangan sekaligus ke deck. Energi Hadiah. Dan ini juga sangat berpengaruh besar sekali. Kalau misalnya Pokemon kita mati diserang oleh lawan. Kita dapat mengambil kartu ke tangan sampai 7 kartu. Dan inilah seputar informasi deck Reggie Box dari Let Informasi Justice It's Showtime. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.